Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik sekalian khususnya untuk siswa-siswi kelas 3 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MP kelas 3 Dan kali ini kita masih di buku 3D Akan kita bahas soal latihan ulangan akhir tahun Jadi untuk soal tema 7 dan tema 8 sudah kita bahas di video sebelumnya Mungkin yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist Bupena kelas 3 Dan jangan lupa untuk selalu berdoa Agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan Oke adik-adik sekalian langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas Kali ini ada di halaman 194 Penilaian akhir tahun Untuk kali ini akan kita bahas muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Kita dapat menonton televisi, menyalakan kipas angin, serta menggunakan barang elektronik lain dengan bantuan energi listrik Energi listrik harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan menghemat penggunaannya Salah satu bentuk penghematannya adalah dengan titik-titik lampu, televisi, atau barang elektronik lainnya jika sudah tidak digunakan Oke untuk pertanyaan yang pertama Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada teks di atas adalah Oke untuk yang nomor 1 ya Jawabannya adalah mematikan Oke kita lanjutkan untuk soal nomor 2 Berdasarkan teks tersebut kita harus menghemat penggunaan energi listrik dengan cara Siapannya ya Yaitu mematikan barang elektronik jika sudah tidak digunakan Nomor 3 Tulislah 2 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut Di sini sudah saya tuliskan ya Untuk informasi yang terdapat pada teks tersebut Nah ini ya Yang pertama energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian yang kedua bentuk penghematan energi listrik dengan cara mematikan barang elektronik jika sudah tidak digunakan Kita lanjutkan ke soal nomor 4 Titik-titik merupakan sumber energi kalor terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian secara alami Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabannya yaitu Matahari Kita lanjutkan ke nomor 5 Ini ada huruf ya N-E-I-G-R-E Kita diminta untuk menyusun menjadi kata yang tepat Setelah itu kita diminta untuk membuat kalimat menggunakan kata tersebut Nah ini kalau kita susun huruf-huruf ini akan menjadi kata energi Nah kemudian kita diminta untuk membuat kalimat Disini sudah saya tuliskan ya dari sekalian kalimatnya Saat menyalakan kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi gerak Ini bisa atau mungkin ini ada satu lagi ya Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi Nah ini adalah contoh kalimat dengan menggunakan kata energi Oke kita lanjutkan ke soal berikutnya ya Disini ada teks untuk menjawab soal nomor 6 dan 7 Perubahan cuaca dari hujan ke panas berdampak pada kehidupan manusia Salah satunya berdampak pada para petani Sawah yang mereka tanam pada cuaca hujan tumbuh dengan subur Sebaliknya pada cuaca titik-titik Petani akan kesulitan mencari sumber air untuk mengairi sawah Lahan persawahan pun menjadi kering sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada teks di atas adalah Disini pilihannya ada hujan, panas, dan baik Untuk jawaban yang paling tepat adalah panas ya yang B Kita lanjut ke soal nomor 7 Tulislah dua informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut Ini tadi setelah kita baca Kita akan mendapatkan beberapa informasi Dan disini saya tuliskan dua informasi ya untuk soal nomor 7 Informasi yang pertama Perubahan cuaca berdampak pada kehidupan manusia Kemudian untuk informasi yang kedua Pada cuaca panas petani akan kesulitan mencari sumber air untuk mengairi sawah Kita lanjut ke soal nomor 8 Berdasarkan teks tersebut Apa dampak perubahan cuaca terhadap para petani Disini sudah saya tuliskan ya Jadi saat cuaca panas Selain pertanian menjadi kering Karena kekurangan air Akibatnya tanaman tidak tumbuh dengan baik Ini dampak buruknya ya Kalau dampak baiknya pada saat cuaca hujan tadi ya Tanah-tanah menjadi subur Kita lanjut ke soal nomor 9 Berhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 Ini ada gambar ya Seorang anak menjemur pakaian Buatlah kalimat sesuai gambar di atas berkaitan dengan pemanfaatan energi Oke untuk yang nomor 9 Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian Nah ini ya kaitannya dengan pemanfaatan energi Lanjut ke soal berikutnya Nomor 10 apa yang terjadi jika tiba-tiba hujan turun sesuai situasi pada gambar Nah yang terjadi adalah pakaian yang dijemur tidak kering Karena kehujanan tadi ya Oke kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 11 sampai 15 Disini ada tag untuk menjawab nomor tersebut Teknologi saat ini berkembang dengan pesat Salah satunya adalah perkembangan teknologi di bidang transportasi Bentuk perkembangan teknologi transportasi ditandai dengan maraknya transportasi online Sebelumnya untuk memesan taksi kita harus menunggu di jalan sampai ada taksi yang lewat Kita juga harus ke pangkalan ojek untuk menaiki ojek Kini tidak perlu lagi melakukan hal tersebut dengan adanya taksi online Ojek online dan transportasi berbasis online lainnya Kita hanya cukup memesannya melalui telepon pintar Oke untuk pertanyaan nomor 11 Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam tag tersebut adalah Jawabannya yang A ya Perkembangan teknologi transportasi ditandai dengan maraknya transportasi online Jawabannya yang A Kita lanjut ke nomor 12 Makna kata transportasi pada tag tersebut adalah Nah untuk yang nomor 12 Jawabannya adalah Pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan Itu mana kata transportasi Kita lanjut ke nomor 13 Tulislah pokok pikiran dari tag tersebut Nah pokok pikirannya yaitu Perkembangan teknologi di bidang transportasi Lanjut ke soal berikutnya nomor 14 Tulislah kesimpulan dari tag tersebut berkaitan dengan pemanfaatan transportasi online Nah simpulannya apa Dengan adanya transportasi online kita cukup memesan melalui telepon pintar Itu kesimpulan dari tag tersebut yang ada tadi Lanjut ke soal nomor 15 Tulislah kalimat baru menggunakan kata teknologi Kalimatnya apa Nah disini ya Teknologi Nah kemajuan teknologi sangat membantu kegiatan manusia Ini hanya contoh ya Jadi mungkin bisa menggunakan kalimat yang lainnya Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Di halaman 196 Disini ada denah untuk menjawab nomor 16 sampai 20 Oke kita lihat disini ya Jangan lupa ada arah mata angin untuk denah Ini ada TK Harapan, Masjid, Toko Kue, Puskesmas, dan Balai RW Nah disini Puskesmas berada disebelah titik-titik Toko Kue Kita lihat ya Puskesmasnya ada disini Ini Toko Kue Sebelah sini adalah Barat Berarti Puskesmas berada disebelah Barat Toko Kue Yang B Lanjut ke nomor 17 Bangunan yang berada disebelah TK Harapan adalah Jawabannya yaitu Toko Kue Sebelah TK Harapan Kita lihat TK Harapan disini Sebelah TK Harapan disini ya Ini adalah Toko Kue yang C Lanjut ke nomor 18 Pernyataan yang benar berdasarkan denah tersebut adalah Nomor 18 jawabannya C ya Masjid berada disebelah utara Toko Kue Kita lihat ya Masjidnya ada disebelah utaranya Toko Kue Kemudian kita ke nomor 19 Jika Rumah Siti berada disebelah utara Masjid Dimanakah letak Toko Kue dari Rumah Siti Nah Rumah Siti di utaranya Masjid Berarti Toko Kuenya berapa? Disebelah Selatan ya Di sebelah Selatan Rumah Siti Oke nomor 19 disini udah Kita tuliskan ya Jadi Toko Kue terletak disebelah Selatan Rumah Siti Nomor 20 Sepulang dari Masjid Siti berencana mengambil ayahnya yang sedang berada di Balai RW Jelaskan cara Siti sampai di tempat tersebut Oke untuk yang nomor 20 Siti berjalan ke arah Barat melalui Jalan Anggur Setelah sampai di Pertigaan Siti berjalan ke Selatan di Jalan Delima Balai RW berada disebelah Timur Jalan Delima Itu mungkin panduan atau arah untuk sampai ke Balai RW Kita lanjutkan ke nomor berikutnya Nomor 21 Berikut ini yang bukan rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar di atas Nah kita lihat ya disini Yang bukan rambu lintas berarti dilarang berhenti ya Karena disini tidak ada-hadanya dilarang masuk sama hati-hati Jawabannya yang A Kenapa gak C? Kita lanjut ke nomor 22 Pada rambu dilarang masuk di atas Semua kendaraan tidak boleh masuk ke jalur tersebut Kecuali Nah ini ada keterangan ya Kecuali Bustran Jakarta Jawabannya Bustran Jakarta Kita lanjut ke nomor 23 Mengapa di jalan tersebut terpaksa rambu hati-hati? Nah ini ada hati-hatinya Karena ada separator Jadi jawabannya Karena terdapat separator Nomor 24 Tulislah dua contoh rambu larangan Oke disini sudah ada dua ya dari sekalian Nah ini contohnya rambu larangan ya Mobil dilarang masuk Kemudian yang kedua adalah Dilarang belok ke kiri Ini adalah contoh Dua rambu larangan Kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya Untuk pemahatan bahasa Indonesia Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi Hal ini mengandung arti bahwa Setiap anggota pramuka memiliki jawabannya adalah yang C Cita-cita yang tinggi Oke mungkin sampai disini dulu ya dari sekalian Untuk pembahasan soal akhir tahun Pemahatan bahasa Indonesia Untuk pemahatan berikutnya Nanti akan kita bahas di video berikutnya Sekali lagi terima kasih Dan mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh